Kakaknya dia ini pelakunya, keluarga lo menyembunyikan kakak lo. Ini ada foto di Peggy Setiawan Cinepon. Lo nih mukanya mirip lo nih. Gue berdasaran gitu kan? Dan siap juga nanti muka lo mau go hipnotis gitu. Lo juga berani? Peggy kamu berani gak dihipnotis Uya Kuya? Lo siap tes DNA gak? 3, 2, 1, close the hoarding. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya. Dan ini masih kasus Vina Eki Cirebon. Di sebelah saya ada Dhani, eh Rama. Iya, Rama. Rama. Anak mantan bupati yang katanya dituduh kakaknya dia ini pelakunya pembunuhan Vina sebetulnya. Lo nyembunyiin kakak lo bener? Nah, keluarga lo menyembunyikan kakak lo dan dititipkan di mantan supir lo. Dan dihapus di akte keluarga dan dibuang gitu. Bener gak sih begitu coba? Aduh itu gak bener sih Mas. Gue mau wakili netizen juga ya. Siap, siap. Ya, ya. Siap, Mas. Walaupun kalau nggak nih, gue bernasaran gitu kan. Siap, Mas. Dan siap juga nanti mungkin kalau nyokap lo mau go hipnotis gitu, berani. Oh berani banget Mas. Lo juga berani? Berani banget. Oke. Siap banget kita. Sekarang ini kita ngobrol biasa aja dulu. Siap. Takutnya kalau ada hipnotis nanti dibikir drama ya kan. Siap. Sekarang gue mau menganalisa secara psikologis dulu aja. Siap. Secara normal nih ya. Siap Mas. Oke. Nanti pemerintah juga silahkan amatin ya. Ada kebohongan gak dari dia. Karena gue bisa mengamati orang berbohong apa tidak. Siap. Oke. Kita satu-satu ya. Boleh. Siap Mas. Satu-satu. Kita lihat aja dari beberapa video yang di tiktok deh. Ada apa aja deh? Ini ada foto. Nah ini nih. Oh. Ini ada si Peggy Setiawan Cirebon. Betul. Ya. Dan di lingkar ini adalah. Nah. Lo nih mukanya mirip lo nih. Berarti lo kenal sama dia udah dari dulu dong nih. Waduh. Enggak tuh. Jadi ini foto kan diambil pada tahun 2016 nih Mas. Oke. Oke. Dan umur saya di 2016 ini masih 11 tahun. Oh jadi ini bukan lo nih ya. Bukan. Ini kan diambil mungkin 2016 atau 2017. Iya. Pada. Iya. Sebelumnya lah gitu. Jadi pada saat itu saya masih SD Mas. Enggak ada saya geng motor-geng motoran gitu. Enggak ada. Tapi ini menurut lo mirip lo gak? Mirip. 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 Pernah ketemu orang ya? Betul. Saya pernah ketemu orang ya? Pernah. Pernah ketemu orang ya. Serius? Serius ketemu orangnya. Kapan lo ketemu orangnya? Pada saat itu saya klarifikasi sama keluarga. Karena ini kan ini udah beredar lama nih Mas ya? Beredar lama. Mungkin keluarga merasa dirugikan juga. Akhirnya kita kecianjur lah. Kita kecianjur untuk menemui orang-orang ini. Oh iya makanya lo ketemu Peggy yang duduk bareng itu ya? Iya betul. Oke. Jadi orangnya ketemu juga lo? Ketemu juga. Namanya Hasan Basadi. Ada buktinya gak lo ketemu lo? Jangan nyari cuma ngomong doang nih. Ada buktinya. Ada buktinya? Ada fotonya. Coba kirim ke tim gue. Ini nih fotonya. Iya betul Mas. Ini fotonya. Itu baru-baru ini? Mungkin dua minggu atau seminggu yang lalu. Mirip nih sih coba. Kita kecianjur. Kita kecianjur. Oke. Jadi ini orangnya udah berumur berapa sekarang? Kalau umur pastinya sih kurang tahu ya Mas ya. Perkiraan? Perkiraan kayak sekarang udah 26 ke atas deh. Oh gitu. Tapi menurut lo kira-kira emang di foto tadi mirip lo gak? Mirip. Mirip. Mirip banget tadi ya. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin di 2016. Mirip saya tapi pada saat saya temuin mungkin mukanya sekarang udah tua. Jadi ya mungkin sedikit berbeda gitu ya. Ini emang kelihatan udah tua sih. Iya. Tapi emang mirip sih lo kelihatan kayak bapak anak ya. Ini bukan bapak yang lo buang kan ini kan? Bukan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kita mendingan langsung aja ya Dre. Dari apa yang ada di beredar gue tanya langsung sama lo. Siap Mas. Oke sekarang. Oke coba foto yang di zoom sama foto di sebelah kiri. Apanya yang mirip. Nah oke. Ini kira-kira ini kan ada orang yang di foto keluarga lo ini ada yang di tengah nih. Betul-betul Mas. Yang nomor dua. Ini juga di beredar di sosial media ini dilingkarin. Ini siapa dan kemana? Dilingkarin siapa dan kemana? Siapa ini? Jadi ini abang saya yang nomor tiga. Jadi namanya itu Resyah Primahanjaya. Bukan Pegi Setiawan kan. Ya. Banyak yang ngomong ini Pegi Setiawan. Ya. Dipulangin ke Cianjur atau kayak gimana. Atau dibuang, diurus sama supir atau kayak gimana. Sebenarnya itu tidak. Jadi kakak saya yang ketiga, bang saya yang ketiga ini. Yang bernama Resyah Primahanjaya. Dia sedang pendidikan akmil di Magelang. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Oke. Dan sekarang tingkat dua. Ya. Mungkin bulan depan atau dua bulan lagi naik tingkat tiga. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 24 tahun. 24 tahun artinya di 2016 dia umur 16 tahun ya? Iya, sekitar segitu ya. 16 tahun ya? Iya, 16 tahun. Oke. Tapi menurut lu kirika ini mirip nggak dengan Pegi Setiawan Cianjur? Pegi Setiawan Cianjur? Mungkin karena sama-sama putih ya mas ya. Sama-sama matanya yang kersipir. Iya, sama-sama putih. Terus sama-sama kumisan gitu ya. Mungkin nanti kalau nggak kumisan sih sebenarnya nggak terlalu mirip. Tapi orangnya ada kan? Orangnya ada mas. Orangnya ada? Ada, betul. Ada. Bukan Pegi Setiawan Cianjur? Bukan. Foto terakhir nggak? Foto terakhir ada. Coba bisa dilihat? Oh gini foto terakhir ya? Ini foto terakhir. Oke, berikutnya. Nggak apa-apa ya? Ini gue bukan kayak penyidik ya. Oh nggak apa-apa mas. Karena kan gue penasaran. Nggak apa-apa. Lebih suka kayak gini. Nih. Ini kan tadi siapa yang ini book gitu ya? Ini tadi yang lu sebutin ya? Iya, betul. Oke, soalnya katanya ibu-ibu dunia sudah modern, Bu. Jack digital tidak bisa dibohongi. Rakyat sudah pintar. Oke, sekarang kita masuk lagi ke sini. Nah, ini ada video waktu perkawinan. Iya, betul. Perkawinan siapa nih? Ini jadi perkawinan Mas Robi sama Mbak Fatim. Itu kakak lu berarti? Iya, yang pertama. Soalnya di belakang dibilang katanya ada Pak Cecep dan juga ada curiganya di sebelah sana. Di ujungnya ada Pegi Setiawan Cianjur nih. Oh bukan. Coba kita putar dulu videonya ya. Oke boleh. Oke. Ini bokap ya? Iya, betul. Sebelah nyokap. Sebelah nyokap. Sebelah nyokap. Sebelah nyokap. Nah, ini kakak Ipar saya. Namanya Husien. Nah, ini. Ini siapa? Resyah Primanjaya. Oh, ini Resyah Primanjaya yang ini? Nah, ini saya. Oh, paling belakang lo kecil. Iya, itu. Saya waktu kecil. Nah, ini Cecep nih katanya Pak Cecep. Waduh. Ini mah tamu ini mas bukan Pak Cecep. Siapa namanya? Kami nggak mengenali semua tamu di situ. Tapi yakin bukan Pak Cecep? Yakin 100% itu bukan Pak Cecep. Bukan. Oke. Oke, kita ulangin lagi. Kita mundur ke belakang. Nah, ini kakak Ipar namanya? Itu namanya Rizky Hussein. Rizky Hussein. Ini yang akmil nih? Iya, yang sekarang akmil. Di belakang lo masih kecil nih? Iya, itu saya waktu masih kecil. Oke. Ada fotonya kakak Ipar lo yang terakhir? Ada. Boleh ditampilin? Boleh. Nanti kita tampilin. Oke, berikutnya. Penyidik Uyakuya. Kita lihat video ini. Ini siapa nih? Sebelahnya Peggy Setiawan Cianjur? Nah, itu ibunya Peggy. Ibunya Peggy? Ibunya Peggy. Berarti harusnya next kita datangkan ibunya Peggy Setiawan sama ibunya dia. Boleh. Sebelah-sebelahan. Untuk membuktikan orang yang sama apa nggak. Takutnya efek kamera bener nggak sih? Betul. Sebenernya kita antara mamah dengan ibunya Peggy Cianjur ini sudah ketemu. Ada foto berdua nggak? Ada foto berdua. Ada foto rameannya juga waktu itu. Bener? Bener. Jadi pada saat kita klarifikasi ke Cianjur. Kan mamah juga diduga. Katanya mirip juga nih. Katanya. Itu mamah waktu itu foto bareng-barengan rame-ramean. Ada? Ada. Saya, Peggy, Hasan Basadi, Mama. Oh yang mirip lo tadi? Iya. Terus Mama, Mas Robi, Mbak Fatim. Semuanya jadi satu di situ. Pak Cecepnya. Boleh kita putar ya? Boleh. Nanti saya kirim. Boleh tanya nyokap nggak yang tadi foto tamu yang di belakang yang orang bilang Pak Cecep itu siapa namanya? Boleh. Boleh ya? Boleh pasti boleh. Boleh ya? Oke berikutnya. Oke gue mau nanya nih. Soalnya sempat diwawancara sama Kang Deddy Mulyadi. Iya betul. Lo bisa naik motor apa nggak? Iya betul. Sekarang gue tanya lagi lo bisa naik motor nggak? Sekarang bisa. Sekarang bisa. Sekarang lo dibilang Kang Deddy kan nggak bisa naik motor. Lo jangan bohong dong. Jadi lo sama Kang Deddy Mulyadi ngebohong dong. Calon gubernur loh itu. Oh iya sih. Lo ngebohongin calon gubernur. Kalau sama calon DPR. Bukan calon DPR. DPR RI terpilih lo nggak bisa bohong. Lo bisa naik motor apa nggak? Jadi ceritanya pada saat itu Kang Deddy itu ke rumah untuk mengklarifikasi tentang berita yang beredar tentang kasus Vina. Dan saya ditanya bisa naik motor atau tidak. Dan saya bilang secara fakta emang saya itu tidak bisa naik motor gitu. Saya bilang saya sampaikan saya tidak bisa naik motor. Setelah beberapa hari video itu terupload. Kita putar dulu videonya ya. Oke. Soalnya gue juga penasaran. Lo bilang Kang Deddy nggak bisa naik motor. Kang Deddy bilang nggak bisa naik motor. Toto lo naik motor nih. Iya. Ini videonya nih. Oke jelasin. Jadi setelah beberapa video. Lihat gue dong ngomongin dong. Beberapa hari video itu terupload. Akhirnya saya dapat tawaran endorse kacamata. Oh ini baru berarti. Baru. Yang video itu. Baru. Baru. Kan orang ngiranya kan kalau video itu kan video lama. Sebenarnya itu video baru. Dapet endorse kacamata. Dapet video endorse kacamata ditawari lah. Mas mau nggak endorse kacamata. Kita naik motor gitu. Sambil motoran gitu. Saya bilang. Boleh deh mas. Tapi bawa dulu ya motornya ke rumah saya cobain gitu. Motor apa gitu. Kita pakai motor moge katanya. Banyak. Saya bilang. Boleh. Tapi. Bawa dulu ke rumah. Nanti saya belajar gitu. Jadi dia. Ke rumah lah. Bawa motor. Bawa kacamata. Akhirnya. Saya cobain motor. Oke. Kita cobain motor. Saya belajar naik motor. Kayak. Sejam dua jam bisa. Motor kopli. Itu baru berapa kali belajar motor. Pertama kali. Jadi itu videonya. videonya. Video itu bukan saya kebut-kebutan di jalan. Jadi. Emang video endorse aja. Jadi. Setelah ngelihat. Apa ya istilahnya ya. Eh. Yang penting jalan aja motornya. Yang penting jalan aja motornya. Setelah itu videonya selesai. Oke. Lo baru pertama kali belajar motor di situ. Baru. Pertama kali belajar motor di situ. Motor kopli. Sebelumnya lo pernah belajar bebek. Waktu itu saya pernah kecelakaan naik motor. Bebek. Eh. Metik. Metik ya. Metik. 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 Jadi pada saat itu. Di rumah itu ada motor. Ya. Namanya. Anak kecil gitu ya. Bandel lah. Dibilangin orang tua. Ada kuncinya saya pakai. Oke. Jadi saya keliling-keliling rumah gitu. Kan. Ada taman kayak gitu. Jadi keliling-keliling rumah. Saya coba naik motor. Nah itulah yang buat saya tuh nggak diizinin naik motor lagi. Jadi. Saya kebutuh-butuh naik motor karena saya nggak bisa. Eh. Saya jatoh naik motor tuh. Kebentur kepalanya. Iya. Jadi geger otak ringan. Umur berapa itu? Umur berapa ya? SMP. SMP. Ini siapa lo? Ini temen saya. Yang nyaksiin saya geger otak ringan pada saat itu. Oke. Saya naik motor. Saya kebut-kebutan. Karena nggak lancar naik motor akhirnya jatoh geger otak ringan pada situ. Langsung dilariin ke rumah sakit saya. Abis itu nggak pernah naik motor lagi? Nggak pernah naik motor lagi. Karena mama takut hal itu terjadi lagi. Papa, mama, sekeluarga itu takut hal itu terjadi lagi. Oke. Kemarin lo akhirnya gara-gara endorse tuh belajar naik motor kopling. Betul. Udah bisa jalan normal bisa lo nggak? Sebenernya yang penting jalan aja kalau untuk kebut-kebutan sih belum bisa. Tapi pindah kopling udah bisa? Bisa. Pindah gigi gue bisa. Jadi dilepas pelan-pelan gitu. Katanya. Baru digas. Itu baru belajar naik motor nih? Baru belajar naik motor. Bener lo nggak bohongin gue nih? Bener dong. Demi Allah nih lo nggak bohongin. Demi Allah. Demi Allah. Soalnya kalau gue orang. Kalau gue ya. Ini keyakinan gue ya. Kalau gue pribadi kalau gue udah ngomong demi Allah gue nggak mungkin bohong. Siap. Kalau gue ya. Tapi kan juga ada orang yang. Tapi lo bener nggak bohongin gue nih ya. Betul. Kualat lo gue bohongin DPR RI lo. Siap. Oke. Itu perjelasan lo jadi ya. Oke. Lo udah ada video endorse-nya yang full lo? Udah ada. Udah ada. Jadi itu sebenernya nggak mungkin dong secara sengaja kalau misalnya saya berbohong. Dan secara sengaja saya menyembunyikan bahwa saya ngomong nggak bisa naik motor tapi aslinya bisa. Harusnya video itu nggak saya upload dong. Nggak secara sebar luas kan dong. Itu bukan video jaman dulu ya? Bukan video jaman dulu. Dan itu saya secara sengaja memang upload. Gitu loh. Tapi kenapa dihapus? Nggak dihapus sama sekali. Nggak dihapus ya? Nggak dihapus. Itu masih ada video di TikTok. Ada ya? Masih ada video di TikTok. Boleh diputer video endorse-nya? Boleh. Walaupun ini gue rugi nih. Endorse orang diputer di YouTube gue nggak ngebayar. Tolong nih gue puter lo bilangin tuh kacamata. Suruh bayar gue ya. Siap. Suruh endorse gue kacamata. Siap, siap. Gue bisa lo naik mobil sport. Ini kita puter ya. Siap. Dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Dua, yang ini yang kanan nih. Iya, betul. Siapa itu? Ini bukan kakak lo? Bukan itu, bukan. Tapi yang kanan tadi kakak lo nih? Yang tadi, ya? Eee, yang pakai baju putih… Yang baju putih kakak lo? Saya pakai kacamata. Iya itu, Bo. Betul. Ini bukan? Bukan itu. Beda sih. Oke. Pak Cecep. Siap Mas? Adalah yang dibilang Bapaknya Pegi Setiawan Cianjur Netizen bilang itu katanya Cecep supir bapak lo dulu Dan Dibilang juga katanya Pegi Setiawan ini adalah Orang yang diduga Melakukan kejahatan ini Tapi untuk Melindungi nama baik keluarga lo Karena kan bapak bupati Dibuang, dititipkanlah Kepala Cecep, data dirubah Diapus dari kata keluarga Bener atau tidak Sebenernya nambah ngaco aja sih Semakin kesini tuh nambah ngaco aja sih Oke apa yang bisa membuktikan kalau itu Menurut lo itu ngaco? Gini mas, gampangnya kalau misalnya Pegi Setiawan ya Pegi Setiawan itu adalah Abang saya Atau saudara saya yang dibuang Kenapa? Gampangnya netizen tinggal cari aja sekolahnya Kan pasti ketemu dong Tanya aja guru-gurunya Siapa bapak aslinya gitu Kan semudah itu sebenernya Tidak perlu yang namanya cocokologi Dihapus dari kakak lah Inilah, apalah Dia kan pernah ya namanya sekolah SD, SMP Atau SMA, SMK Kan pasti dia pernah sekolah gitu loh Tinggal cari aja gitu Temen-temennya tau siapa bapaknya Iya Tinggal tanyain aja Tanya Temennya Ini bapaknya sebenernya siapa? Masa iya Dari dulu temenan gak tau Kalau dia anaknya bupati Seperti itu loh Oh iya Itu masuk akal ya Kalau Andai kata mungkin misalnya Pegi Setiawan ini adalah kakak lo yang dibuang Berarti kan itu kejadiannya dibuangnya pas Udah Remaja nih SMA atas Iya 2016 Artinya kakak lo Kalau ini kakak lo Berarti SMP, SD Dia pernah Sekolah di SMP mana Dan orang tau pasti gurunya dia anak bupati ini gitu Iya betul Kalau ada yang kenal berarti Ngobrol Oh kenal ini anak murid gue gitu Maksud lo gitu ya Iya maksudnya seperti itu Oke itu make sense Dan Tapi yakin nih Pak Cecep bukan buka supir lo ya? Bukan Bukan sahabat sekali Tapi bokap lo pernah punya supir dulu? Punya dan saya hafal Siapa ya supir-supir bokap lo? Supir papa saya pada saat menjabat bupati itu Ada yang namanya Mamat Rahmat Ada yang namanya Deni Itu sebagai ajudan Terus Ada yang namanya Jaya Itu mungkin Supir-supir deket aja Supir tuh Supir pribadi ada dua Rahmat Sama Jaya Kalau supir Mahma Ada dua juga Medi Sama Yanto Nah itu supir Mama Kadang-kadang kalau supir anak Itu Yanto Kalau misalnya Jadi sip-sipan Medi bawa Mama Yantonya bawa anak Jadi sip-sipan gitu Ganti-ganti Gak pernah ada yang namanya Pak Cecep itu ya Gak ada yang namanya Cecep Kalau supir gue Dari dulu Pak Eman Dari Cinta Belum Lahir Berarti udah 20 tahun nama gue Gajinya aja 15 juta Supir gue Untuk setahun Ada lagi supir gue dulu Pak Dodo Iya kan Sekarang udah tua Dia bilang karena mau pensiun Udah ubanan mau pensiun Eh jadi Untuk Apa Juragan sapi Sarang Bilang karena mau istirahat di kampung Bagus lah gak apa-apa Jadi gue Setiap THR Dengan banyak-banyak kasih duit lagi Oke Terus Itu jadi bukan supir lo ya Bukan Sama sekali bukan Oke Apalagi Kita mau tanya Dede Oke Kemarin lo ketemu Pegi Setiawan tuh Iya Kedalam rangka apa lo ke Cianjur Jadi Ketemu Pegi Setiawan itu Mas Dalam rangka mungkin Mama itu khawatir ya Terhadap anaknya Jadi Isu di Cerbon itu Menyebar luas banget Mas Gitu ya Mungkin sampai kesini Jakarta mungkin Satu Indonesia mungkin ya Maksudnya Dan Semakin menyebarnya isu Itu timbul lah Kekhawatiran Sama Mama gitu loh Karena saya takut Di apapain gitu Di jalan gitu Dituduh sebagai pembunuh Kayak gimana Diteriak Si Peginya rakotnya gituin Iya kan Saya kan diduga sebagai Siapa tuh Hasan Basarini mirip Mirip pembunuh gitu Katanya Jadi sebelum Keluar Pegi-Pegian ini Keluar Hasan Basadi Kan polisi Mengeluarkan 3 DPO nih Mas Salah satu DPO nya itu Ada yang namanya Dhani Dhani Andi Pegi Setiawan Ada Sperong dulu kan Iya Dhani itu dituduh lah Sebagai saya Katanya anak petinggi Dari Cerbon Makanya susah nih Ditangkepnya gitu Orang-orang pada Menuju kepada saya lah Ramadhani Sebenernya gak ada Sangkut pautnya Di 2016 itu Di 2016 itu Saya masih SD Masih kelas 5 SD Jadi gak ngerti yang namanya Geng motor Geng motor itu Terus Timbulah yang namanya Sekarang kan Pegi Timbulah kekhawatiran Sama Mama tuh Terhadap saya Takut saya di apa-apa yang di jalan Kayak pulang malam aja tuh Sekarang khawatir Mas gitu Langsung nelponin Sebelum maghrib Udah di rumah Sebelum maghrib Udah di rumah Gitu Setelah saya ada kegiatan Apapun Udah stop Sebelum maghrib Ada di rumah Terus isulah Timbul Keluarlah Pegi setiawan Keluarlah si Hasan Basadi ini Yang mirip saya Akhirnya Pihak mereka Menghubungi kita Oh mereka menghubungi Karena kan saya Mencantumkan nomor tuh Manager Gitu Nomor kayak gini Terus akhirnya Mereka menghubungi Gitu Saya Minta tolong Dibuatkan klarifikasi Gitu loh Bahwa saya tuh Bukan pelaku Sebenernya Gitu Dan Ya intilah Intinya sih Mereka juga minta bantuan Sebenernya dia tidak ada Sangkut pautnya Oke lah Karena saya juga dituduh Katanya mirip mereka Akhirnya kita kesanalah Saya Mama Mas Robi Mbak Fatim Berarti kita berempat Gitu Berempat Kesana Nah Kan ada orang yang bilang Katanya Kok mukanya lesu Katanya Mukanya panik Atau kayak gimana Jadi kita Dari Cerbon itu Berangkat jam 10 malam Sampai sana itu Kita jam 2 Mungkin mereka udah kecapean Gitu Waktu klarifikasi Gitu Jadi bukannya mukanya panik Atau kayak gimana Jadi itu Emang suasananya udah malam Jadi mereka capek Akhirnya kita Kesana Dan kita klarifikasi Ini Rama Ini Hasan Basadi Ini Peggy Gitu Ini Mas Robi Ini Mama Terus ini ibunya Peggy Akhirnya Semua clear Tapi netizen Tetap aja gak puas Gitu Oke Kenapa gak puas Karena ada juga Satu video Yang lo Keceplosan ngomong nih Katanya nih Kita lihat nih videonya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini Saya dengan Mas Peggy Setiawan Dan Mas Hasan Basadi Atau alias Robi Atau alias Robi Yang kalian duga-duga itu Bahwa Mas Hasan ini adalah saya Dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi Dari Cerebon Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi Dari Cerebon Cerebon Jadi itu Tidak benar adanya Jadi tolong netizen Stop ngebully Stop yang namanya Bikin berita hoax Kali ini sangat merugikan Mas Peggy Cocok logi Iya betul Cocok logi juga Dan ini sangat merugikan Mas Hasan juga Seperti itu Jadi Mas Peggy, Mas Hasan Dan keluarganya itu Keluar itu jadi tidak nyaman lagi Jadi tidak bebas lagi Jadi Mas Rama dan Mas Hasan itu Dua orang yang berbeda ya Betul Berbeda Ini coba di zoom ya Ini Mas Rama Nah ini Mas Hasan atau Mas Robi Bagilannya Mas Peggy ada yang mau dikatakan Cukup ya Oke Lo bilang tadi kan Ini anak-anak petinggi Cerebon Berarti lo keceplosan gimana tuh Sebetulnya ini video dikat-kat ini sebenarnya Mas Jadi dipotong-potong Sebenarnya video aslinya Video fullnya tidak seperti itu Jadi video fullnya itu saya ngomong Inilah Peggy setiawan Yang kalian duga-duga Yang kalian duga-duganya dipotong Oh sebagai Anak petinggi cerebon Iya Punya video lengkapnya nggak? Jangan lupa kan bisa aja keles nih Punya dong Jadi video lengkapnya itu nggak pernah saya hapus di tiktok Bahkan video motor saya tuh yang kata Saya endorse motor itu Endorse motor Endorse kacamata Itu nggak saya hapus Kan mereka ngomongnya di hapus lah Ketakutan atau kayak gimana Itu sebenarnya nggak saya hapus Boleh gue minta videonya? Boleh Oke Betar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini saya Dengan Mas Peggy setiawan Dan Mas Hasan Basadi Atau alias Robi Atau alias Robi Yang kalian duga-duga itu Bahwa Mas Hasan ini adalah saya Dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi Dari Cerebon Jadi itu tidak benar adanya Jadi tolong netizen stop ngebully Dan stop yang namanya bikin berita hoax Karena ini sangat merugikan Mas Peggy Cocok logi Iya betul Cocok logi juga Dan ini sangat merugikan Mas Hasan juga Seperti itu Jadi Mas Peggy, Mas Hasan dan keluarganya itu Kalau keluar itu jadi tidak nyaman lagi Jadi tidak bebas lagi Jadi Mas Rama dan Mas Hasan itu dua orang yang berbeda ya? Betul Berbeda Coba di zoom ya Boleh Ini Mas Rama Nah ini Mas Hasan atau Mas Robi Bagilannya Mas Peggy, ada yang mau dikatakan? Cukup ya? Oke Nah sekarang pertanyaan gue adalah Siapa Mas? Pertama kali akhirnya beredar Isu ini Iya Bahwa yang terlibat adalah anak mantan bupati Iya Lu keluarga yang paling dengar pertama kali siapa? Saya pada saat itu Jadi Temen tuh ngirimin gitu Ngirimin ke saya Tiba-tiba ada yang bikin Pembunuh Vina Tiba-tiba Pakai foto saya Oke Pakai foto saya Pembunuh Vina Saya kira Nah ini mah prank aja nih Mungkin Temen saya ini Mungkin saya pikir ini temen saya nih yang buat Karena ini foto saya di Instagram gitu Foto pribadi saya gitu Ah orang masa sih Apa namanya Se Apa ya Seserius itu sih Nyari-nyari kayak gitu loh Kayaknya saya gak sepenting itulah Gitu Saya pikir kayak gitu Saya juga gak seterkenal itu Terus muncullah Itu terus saya tanggapin ke temen saya Ah udahlah biarin aja Gak rame ini Jadi pada saat itu View-nya cuma 100 200 Tiga hari Empat hari kemudian View udah 1 juta 2 juta Gitu Tiba-tiba Semakin liar Katanya saya Dianggap Dani lah Sebagai pembunuh lah Inilah itulah Pokoknya seperti itu Jadi yang Pertama kali Mendengar itu Saya Terus cerita ke siapa Ke mama Apa komentar mama Ini kayak gini Ah udahlah biarin aja Itu mau Biasa tuh mama nyok Iya Gak panik Gak panik Ya mungkin Dalam hatinya sih Mungkin panik juga Tapi depan anak gitu Biar anaknya gak panik Seorang ibu mungkin Kayak gitu sih mas Udah lah biarin aja Lagian juga Ya emang bukan kamu kok Kenapa kamu ambil pusing Gitu Oke pertanyaannya Sorry Gue kan baru pulang dari Amerika Nih 3 hari Jadi belum terlalu Paham banget nih masalah Dulu yang bupati tuh Bokap lo berarti Iya Waktu zamannya Vina ini Bokap lo jadi bupati Iya 2016 Terus nyokap lo tuh Mantan wakil bupati Iya Mantan juga Jadi setelah bokap lo bupati Bokap nyokap lo Wakil bupati Sekarang udah mantan nih Iya mantan dua-duanya Oh tapi jatuh bupati Terus wakil bupati ya Oke Terus ada yang mau nyalon lagi sekarang Ada yang mau nyalon lagi Siapa Mungkin Banyak ya mas yang udah bermunculan di Nggak nyokap lo mau nyalon lagi ya Mama mau nyalon lagi Bupati 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 Oke Terpengaruh gak dengan isu ini Sangat terpengaruh sih mas Iya Mungkin pengen dibuat lah Nama mama jelek Nama keluarga jelek Menurut lo kira-kira Kalau emang ini fitnah Iya Menurut lo ini adalah Ya fitnah ya Kira-kira siapa yang ngebuat Kalau untuk masalah yang ngebuat Ada hubungan dengan nama politik ya Ya mungkin ada-ada aja ya mas Kalau misalnya politik sih mungkin Mau buat nama keluarga jelek Biar orang mikir lagi Buat milih gitu Pasti ada-ada aja sih Yang Orang tua bilang sih ya Ini mah isu dibuat Sama orang-orang yang nggak suka sama kita Pengen jatuhin kita gitu Pengen lihat kita tuh Sedih gitu Terpuruk kayak gitu Sebenernya mah ya kita happy-happy aja sih Khawatir gak nyokap lo? Khawatir mas yang saya bilang Waduh Maghrib aja sebelum maghrib Udah harus pulang Yang kata Khawatir gak dengan pencalonannya ini? Kan semua mata terpandang Gak semua mata ya Sebagian besar Dedison kan Semua Menatap ke keluarga lo kan? Betul-betul Bener gak sih? Maksudnya secara image Jadi jelek kan? Iya Berpengaruh gak nih Dengan pencalonan nyokap lo? Tapi mama bilang kayak gini Kita Punya niat baik Kita orang baik Pengen dijatuhkan Seperti apapun Semua tuh akan kelihatan nantinya Kebaikan tuh gak mungkin kalah sama kejahatan Mama tuh selalu bilang kayak gitu Dia ngomong gitu? Iya Kebaikan tuh gak akan pernah kalah sama kejahatan Jadi kita udah fokus aja mas Sama kebaikan gitu Hal-hal baik Udah lah ini hal-hal buruk Udah kita Let it go aja gitu loh Udah biarin aja gitu Kalau semisalnya kita bisa bantu kasus ini Kita bantu aja Gitu Oke Kalau bokap Reaksinya? Sama Mama sama papa tuh Orangnya mungkin santai gitu ya Udah biarin aja gitu Iya lah gen kamu juga bukan pelakunya kok Kalau semisalnya kamu pelakunya Mungkin kamu gak berani kesana kemari gitu loh Gak mungkin Kan saya pernah live di TikTok Kok DPO berani keluar kemana-mana? Ya karena emang bukan DPO Oke Ya bukan karena emang bukan pembunuhnya Jadi ya kenapa harus saya takut? Tapi sebetulnya sih analisa gue nih ya Sebagai sarjana ilmu politik Universitas Indonesia Gue cuma anak bui doang Cuma anak bui Sebetulnya ya kalau kita bicara politik Ini bisa merugikan bisa menguntungkan nyokap lu Bener gak sih? Betul Merugikan andai kata Ini masalah sampai November Gak kelar-kelar Iya kan? Terus Masih terus keluarga lu yang Tertuju pada keluarga lu Pelakunya keluarga lu Itu bisa berpengaruh Orang jadi gak mau milih Tapi apa iya bener polisi Sampai November gak bisa nyelesaian masalah ini Polisi Indonesia keren loh Harusnya dalam waktu sebulan ini mah udah kelar masalah Ketahuan Siapa yang membunuh benerannya Siapa yang terlibat Orang besar orang berkuasa Siapa yang bener terlibat Siapa gitu kan? Tapi andai kata Sebelum Mirkada tuh November Kalau gak salah ya November Sebelum November Udah terungkap semuanya Dan memang terbukti gak ada hubungan sama keluarga lu Nyokap lu bisa terpilih Amin Bener gak sih? Analisa Analisa Politik Uyak-uyak Eh gue gini-gini carcana politik bos Lo pikir gue alay doang Iya kan? Bener gak? Bener-bener Jadi lu Kalau emang bukan Gak ada hubungan sama keluarga lu Lu berdua aja nih kelar polisi Ngelarin cepet gitu kan Amin Tapi masa polisi menurut gue sih Harusnya udah tau lah Iya kan? Tapi pertanyaan Nah sekarang gue tanya sama lu Tangkepan lu nih Iya DPO Ada tiga kan? Terus Pegi Setiawan Udah ada nih yang ditangkep Dan dia membantah kan? Iya Dan semua orang meragukan Pegi yang ditangkep ini Bukan Pegi yang dimaksud kan? Iya Nah ada dua DPO Tiba-tiba dihilangkan Komentar lu apa? Secara pribadi aja? Komentar saya secara pribadi Aneh aja sih Tiba-tiba dihilangkan Kan dari awal mungkin ya Itu kan dari awal Dari awal banget Bang Hotman aja kan ngomong Kenapa harus dihilangkan gitu loh Kan dari awal kan emang ada tiga DPO gitu Terus sekarang Cuman satu kan menurut saya kan Ya secara pribadi ya aneh aja sih Dan satu itu pun juga diragukan kan? Iya Dari Pegi Ada lagi Andi Ada lagi Dhani Dhani Iya Dhani udah pasti bukan lo Karena lo waktu itu masih SD Iya Iya kan? Nah Dhani-Andi ini siapa gitu kan? Bener-bener hilang Karena memang gak ada Kalau gak ada berarti yang dulu BAP dan persidangannya fiktif dong Iya betul Nah tapi kalau andai kata Emang sengaja dihilangkan Karena ada yang dilindungi Artinya kan ada orang yang berkuasa Ada sosok besar Dibalik kasus ini Iya Dikaitkan makanya ke keluarga lo nih Bupati Iya betul Ya terlepas Nah menurut lo seorang bupati Bisa gak sih mengaruhi kasus ini? Bapak lo kan penguasa dulu gitu Iya Kalau untuk mempengaruhi kasus ini Secara gak langsung kan kemarin Presiden Kan sudah ngasih jawaban gitu Dibuka secara terbuka-buka gitu Pak Jokowi dong ngomong Iya kan? Pokoknya kita bantu kasus ini Agar cepat selesai gitu Masa iya bupati Bisa ngalahin presiden Kan gak mungkin juga Iya Sambu aja bisa masuk Iya Oke Pertanyaan gue ini lagi Sebagai orang yang akhirnya Terlibat dan terjerumus Dalam konflik ini ya Menurut lo kira-kira Ada gak orang besar yang terlibat Dalam kasus ini? Kalau udah sampai serumit ini Dan seanah ini kasusnya? Saya kurang Lebih besar dari bupati deh Ada gak menurut lo? Feeling aja intuisi lo Feeling ya mas ya Kurang ngerti sih saya Kurang ngerti apa takut ngomongnya? Mungkin ada-ada aja Tapi lo pernah diskusi Menyokap bokap gak sih? Ngomong-ngomong keluarga Ini kira-kira Kalau Emang bukan keluarga kita ini Kira-kira Apa yang masalahnya? Pernah diskusi gak? Pernah diskusi gitu Kita pun bingung Kenapa harus Keluarga kita gitu Jadi Semuanya tuh udah Mungkin Netizen mungkin tahu ya Ada beberapa Orang juga yang dituduh Tapi kenapa Pada akhirnya kok Keluarga kita Keluarga kita lagi gitu loh Itulah yang jadi Permasalahan Kenapa pengen banget sih Keluarga saya gitu loh Mama tuh bingung Kenapa Mama, Papa Kita sekeluarga tuh bingung Kenapa sih sasarnya tuh Keluarga kita Kenapa harus Keluarga kita gitu loh Jadi mungkin Saya ceritakan sedikitnya mas ya Dicerbon itu terbagi Menjadi dua Kabupaten dan kota Oke Dan pada saat kejadian itu Itu terjadinya itu di kota ya mas ya Terjadinya itu di kota Namanya mas Itu jembatan Apa? Curamadu Itu sejauh di Talun ya Talun ya Itu Jadi Talun itu masih Masuk wilayah kota Bukan yang kata itu loh Yang flyovernya Yang kata pembunuhannya TKP-nya Jadi TKP-nya itu Masih Masuk wilayah kota Oke Bukan Masuk wilayah kabupaten ya Iya Jadi secara gak langsung itu Ini tuh Diserahkan Kepada pihak kota Bukan kabupaten Iya Dan itu kejanggalan banget Yang netizen gak tau kan Bupati, bupati, bupati Sebenernya itu Kejadian Di wilayah kota Sementara bokap lu lu bupati mana? Bupati Cerbon Bukan wali kota Kabupaten Kabupaten Cerbon Seperti itu Oke Oke Dan Intinya adalah Lu Menjelaskan disini Mengklarifikasi disini Dan Semua omongan lu bisa ditanggung jawabkan ya? Bisa banget Oke Sekarang Dari motor Dari motor Dari Peggy Dari Apapun lah Yang udah saya jelaskan Yang dari Pak Cecep Pak Cecep Supir Dan kalian silahkan Analisa Tadi kan Kelihatan cara Gerak-gerik matanya Analisa Bahkan dia buang apa enggak Pertanyaan gue adalah Bersedia gak Setelah ini Kapan Kalau misalnya kita ketemu Nyokap lu Atau lu di Hipnotis sama uya-kuya Bersedia banget Bersedia oke Kapanpun Dia udah berani nih Ya Berarti udah berani aja Udah satu keberanian ya Tapi kenapa Kalau hari ini kita ngobrol biasa aja Karena gue pengen ngomong secara Gue gak mau nanti ini dianggap Ini jadi drama nih Jadi entertainment gitu Gue mau emang ini Apa ya Kayak penyidikan ala uya-kuya gitu Kita ngobrol Gue amatin psikologis lo gitu Dan intinya Lo berharap Kasus ini cepat selesai? Pasti berharap sih mas Cepat selesai gitu loh Pernah bertemu Atau terpikirkan Bertemu dengan keluarga almarhum? Keluarga almarhum Pina ya? Iya Kita Sering ketemu mas Sering ketemu? Sering ketemu Apa kata mereka? Waktu itu kita Beri bantuan Ke rumah Pada saat Mereka ke TV One pun Kita berangkatnya bareng Oh bareng? Bareng satu mobil Apa komentar mereka? Iya Dengan lo dituduhkan Keluarga lo dituduhkan? Ya bukan kamu gitu loh Pelakunya bukan kamu Itu kakaknya sendiri Bapaknya Neneknya ngomong ya Bukan kamu Saya minta maaf ya mas Karena kasus ini jadi Gibar ke mas Ya gak apa-apa Sampai aja gitu Dan saya kan ke rumahnya ya Terus itu kan banyak warga disitu Dan dia pun nyaksiin sendiri Dan dia bersaksi bahwa Bukan kamu loh mas Bukan kamu ya Oke oke Dan sekarang Pegisitiawan kan jadi ada tiga nih Pegisitiawan yang ditangkep Pegisitiawan Cianjur Sampai Pegisitiawan satu lagi nih yang agak gempal ya kan Egy Ripra Egy Ripra Gimana menurut lo itu? Kenapa ada dia juga tuh? Egy Ripra kan katanya sih Yang Breder katanya dia juga terlibat sih Gue kurang tahu sih mas Ya kurang Ngikutin Egy Ripra juga sih Kurang tahu ya Jadi kan ada tiga Pegisitiawan ya kan Ya untung gak ada Pegisitiawan ya kan Pusing gitu Boleh gak sekarang kita ngobrol video Kalau mau Pegisitiawan Cianjur? Oh boleh Assalamualaikum Pegisitiawan Cianjur Waalaikumsalam Yang katanya anaknya Pak Cecep Iya Anaknya Pak Cecep Mantan supirnya mantan bupati Katanya Bukan Bukan Bapak Lo kerja apa sih? Pek Buru bangunan aja biasa Buru bangunan Gak pernah jadi supir bener? Belum pernah jadi supir Bahkan mobil juga gak bisa Gak bisa nyetir mobil? Iya Oke Sorry Kita ngomong santai aja ya Jangan tegang ya Iya Iya Kan kemarin sempat ada keluar wawancara lo sama Rama nih Rama Anaknya mantan bupati Disitu kan kelihatan banget Dulu duduknya gelisah Lo tuh grogi apa gimana sih dulu? Iya lah mas Grogi Orang gak pernah ketemu sama Yang kayak-kayak gitu Gitu Oke Tapi pertanyaannya Lo Kan bilang katanya Lo Gak punya motor Tapi kerjaan lo ngojek Gimana ceritanya tuh? Itu kan bang Suka Ada motor Yang adek Makanya suka pinjam sama adek Cuman gak siap hari juga sih Ngojeknya Gitu Tapi Lo Anak yang motor bukan? Di mana geng motornya? Di Cajur Bukan di Cirebon Bukan Pernah ke Cirebon gak? Belum pernah Belum pernah? Iya Oke Peggy Saat lo dituduh Adalah Peggy Setiawan yang Membunuh Almarhum Fina dan Eki Pertama kali lo Dengernya Taunya gimana? Tau dari anak-anak Mas Uyad Katanya gini Anak-anak pada bilang Ah katanya Kok Pira Kata Peggy tuh bilang Pira kayak gimana ya Kata anak-anak Pira banget Pas liat Peggy Oh iya Pira Peggy tanya Emang kasus apa ini? Kasus pembunuhan Sama pemeriksaan Aduh Bukan kasus main-main itu Iya Pas Peggy liat Oh iya Pira Pira banget Makanya Peggy juga Sempat kan itu Bikin kelaifikasi Sama si Bapak Yang takut Peggy kan Yang Peggy terbutkan kan Orang tua Peggy Kasian lah Iya 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 Dan Apalagi ibu Kan ibu kan Kurang sehat juga Gitu Jadi suka drop Dropan Oke Jadi Bapak gak bisa Nyetir mobil ya Gak bisa Oke Dan buru bangunan Iya Peggy kerjanya apa Peggy? Peggy kerjanya ya Gak kerja sih Cuman Peggy kalo malam Ya kalo mau mojek Oke Dan Peggy Waktu akhirnya isunya berkembang Kamu stres Sedih Marah Apa-apa? Kaget lah Peggy kaget Kenapa kok Saya ketahutin ke Peggy Gitu lah Padahal Peggy nanya kan ya Emang kejadiannya kapan? 2016 Katanya Kan 2016 Peggy baru keluar sekolah 2016 baru kelar sekolah apa nih? SMK SMK Iya Oke oke Waktu emang Saat kejadian Bulan 2016 Bulan apa sih waktu itu dibilang ya? Pembunuhan itu Agustus Agustus Kamu lagi di Mana dulu? Peggy lagi disini Di Cianjur Iya Oke Peggy kamu berani gak di notice kuya-kuya? Berani Berani bener ya? Bener Nah gitu dong Iya Nah tapi ada foto beredar Lo sama Eki katanya Yang mana? Nih sebentar Sebentar Yang baju merah Sebentar ini nih Itu bukan Eki Itu temen Peggy namanya Babak Dia sekarang udah nikah Oh namanya Babak Iya Sekarang udah nikah Iya Oh ya kini bukan Eki jadi ya Bukan itu bukan Eki Nah ini ada lagi nih Foto Lo sama AF Itu bukan AF Itu Aceh namanya Aceh Ini Aceh Temen Cianjur Iya Oh gitu Lo ada gak foto Aceh yang sekarang? Foto Aceh yang sekarang gak ada Cuman kalau kontaknya ada Peggy juga pernah bilang Ceng kata Peggy itu ya Bantu klarifikasi Bahwa kamu itu bukan AF Tapi kamu itu Aceh Iya dia siap Oke Yaudah Terus yang tadi Ini siapa tadi nih? Babak Itu Babak Babak ada fotonya terakhir gak? Babak fotonya terakhir gak ada sih Tapi ada kontaknya juga? Ada kontaknya juga Boleh ya kasih kita ya Unggi kenapa pake masker kali ya Kenapa sih AF pake masker yang lain pada gak pake masker? Eee Bukan lagi covid kan itu Tapi itu Aceh ya Itu Aceh bukan AF Tapi Aceh kenapa selalu fotonya pake masker? Gak tau tuh Kayak Om Mobi ya kan? Om Mobi Oke 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 Dan AF juga siap klarifikasi bahwa itu AF bukan AF Aceh juga Mau klarifikasi bahwa itu bukan AF Tapi Aceh Oh iya iya Tapi ya lagi belakang kita kan tidak boleh Membuka AF sesama manusia ya Itu AF Nah Ini ada video juga Ya Lo sama Linda bukan nih? Bukan bang Itu namanya Bintang Aulia Bukan Linda Tapi ini kamu cowoknya? Iya Pacar lo gak bukan nih? Iya pacar saya Masih pacaran? Iya Masih Udah berapa tahun pacaran? Baru satu tahun lebih lah Di notis aja yuk sama pacar lo berdua Boleh Oh boleh Iya 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 Oh jadi bukan Linda nih ya? Bukan bukan Linda Namanya Bintang sih Bintang kecilnya? Bintang Aulia Oh Bintang Aulia Oke Oke Jadi tadi ada Aceh Babang Amah Bintang ya? Iya Oke Jadi sekarang yang tertuduh banyak dong nih? Iya justru Makanya Pegi juga aneh Kenapa kok jadi ke Pegi semua Bahkan temen-temen Pegi yang gak tau apa-apa juga Kok ke bawah-bawah Nah ada gak temen kamu yang percaya Kalau kamu yang bunuh? Gak ada Gak ada Tapi kalau kamu jalan Sekarang jalan di Jalanan atau ke warung gitu kan Ada yang suka ngeliatan kamu gak jadi? Iya emang suka banyak juga sih Yang liat-liat Oh itu ya yang lagi viral Yang lagi viral Kan risih jadinya Oh gak terima endorse? Enggak Nih mumpung lagi viral Iya Tapi raya juga itu Kejelekan Iya 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 Bener Saya bercanda Tapi bukan Kamu sama sekali gak tau Lindang atau Eki Demi Allah nih ya Oke 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 Siap Siap Kita ketemuan ya Siap Oke ini ada lagi nih Ini ada video Ini Apa sih beritanya Foto kedua katanya di dinding kamarnya Nah Ini foto kedua di dinding kamarnya ada Foto Linda Sama Vina Itu PG kalian udah klanifikasi Apa nih? Itu foto temen PG namanya Ika Bukan Linda Sama Vina Oh Ika jadinya Iya namanya Ika Sama temennya Ika Oke Tapi pernah naksin gak sama Ika kamu? Iya Sama temen-temen Pernah Pernah Wah ribut abis ini sama Bintang Nanti selesainnya di rumahku ya Ya udah Oke Pertanyaan gue sama Lo nih Lo siap tes DNA gak? Kalau membuktikan bahwa Lo bukan anak plantan bupati Siap Siap banget gitu Kalau gak ada dananya Nanti kita danain Siap banget pas Uya Eh jangan gue bawa ke Bokap lo aja Bawa ke Bokap lo kan mantan berarti Siap 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 Oke ada pesan-pesan gak? Lo kan Akhirnya Terseret nih dalam kasus ini Lo pengen ngomong apa nih Pek? Ya Peggy cuma pengen ngomong sih Buat netizen Udahlah jangan wujat Peggy terus Gitu Kasian sama orang tua Peggy Orang tua Peggy kan Jadi gimana ya? Gampang ngedrop Gitu Kasian Iya Iya Terus Bintang Pacar kamu apa komentarnya? Kata komentarnya Kata dia Ya udahlah Gapapa Biarin aja dah Emang kita gak salah Katanya ya Ya kalau kita cuma dimintai Ketarangannya Apa boleh buat Kayu Oke 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 Siap siap Yaudah Peggy Mau tau deh Peggy Rambut kamu mau dilapesin Pek Kayaknya keren amat nih Ponynya ke depan Mulet Oh jenong makanya ke depanin Sama bujol jenong makanya ke depan Ya kan Gak tapi mantap Ya kan Yaudah Peggy sukses ya Ya amin Tapi yakin kamu gak terlibat ya Dan siap di hipnotis ya Peggy Mudah-mudahan aja Dari masalah ini Ada ikmahnya Dengan cara ini Allah bisa mengangkatkan Derajat orang tua Peggy Derajat ke orang tua Peggy Insya Allah Nanti kapan kita ini ya Kita ketemu ya Hipnotis ya Ya Siap Salam buat keluarga Buat Bapak Cecep ya Iya Iya ya Oke Terima kasih Peggy Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alas Thank you ya mas Oke Sudah Jadi Itu klarifikasi dari kalian berdua ya Iya siap mas Tapi kira-kira menurut lo nih Feeling lo ya Kan lo kemarin udah klarifikasi Kanan-kiri tapi tiba-tiba liar lagi Setelah ini bakal liar lagi ya kira-kira Pasti bakal lebih liar lagi mas Kira-kira dari obrolan yang mana Tadi bakal lebih liar Ada aja nanti mas Ada aja nanti dipotong-potong ini nanti Tunggu janjari lo ada tayelalat disini kan Tayelalat Ya jangan-jangan lo adalah Linda lagi Atau Putri Maya Rumantir ya Kepasih di bilang Nanti dipotong lagi Ya udah Kalau begitu silahkan kalian kasih komen Tapi kapan nanti gue ketemu sama nyokap boleh ya Boleh Boleh siap Oke siap dipnotis ya Setelah ini Mungkin boleh dijadualin atau Boleh kita ngobrol Oke siap Kita ke Cirebon nih Boleh Biayain dong Kan gue mantan alam-alam buka sih ya Dijamu lah gue ya Siapa siap Gue sendiri bayar sendiri Enggak orang kaya DPR DPR Minta-minta orang biayain lo Ya aku ya Potong gaji kalian aja Ya udah Terima kasih banyak guys Ini jangan lupa Gue gak akan pernah berhenti Untuk Membahas kasus ini Sampai kasus ini Bener-bener tuntas ke polisi Bisa membuktikan bahwa Siapa pelaku sebenarnya Ya Siap Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kau lah cinta pertama di hidupku Kan abadi di dalam hatiku Jangan pernah kau ragukan diriku Oh sayang sungguhku mencintaimu